Tahukah kamu bahwa ada seekor ular kecil dengan warna hitam putih yang tampak tidak berbahaya, tapi bisa membunuh manusia dalam hitungan jam? Yang lebih mengerikan lagi hingga saat ini belum ada penawar racunnya. Ini bukan ular kobra, bukan pula ular derik, melainkan ular welling. Meskipun sering dianggap remeh karena ukurannya yang relatif kecil, ular ini sebenarnya adalah salah satu ular paling mematikan di dunia. Ular welling atau dalam bahasa ilmiahnya bungarus kandidus adalah jenis ular dari keluarga Elapidae yang masih satu keluarga dengan kobra. Namun, racun ular welling jauh lebih mematikan daripada kobra. Bisa yang dimilikinya mengandung neurotoksin yang sangat kuat, yang menyerang sistem saraf dan menyebabkan kelumpuhan hingga kematian dalam waktu yang relatif singkat. Bahkan, ada banyak kasus di mana korban meninggal dalam kondisi tidur tanpa sempat meminta pertolongan. Keunikan pertama dari ular welling adalah sifatnya yang sangat pasif di siang hari. Ular ini tergolong nocturnal, yang berarti lebih aktif berburu dan bergerak di malam hari. Saat siang, mereka lebih sering bersembunyi di tempat-tempat yang gelap dan lembab, seperti tumpukan kayu, lubang tanah, atau bahkan di bawah benda-benda yang jarang dipindahkan manusia. Inilah mengapa banyak kasus gigitan ular welling terjadi ketika seseorang tidak sengaja menginjak atau menyentuhnya saat malam hari. Namun, jangan terkecoh dengan sikapnya yang tampak tenang. Saat merasa terancam, ular welling akan menggeliat dengan gerakan yang khas dan bisa tiba-tiba menyerang. Yang lebih mengejutkan lagi, ular ini memiliki gigitan yang sangat efektif. Taringnya kecil, tetapi cukup panjang untuk menembus kulit dan menginjeksi bisa ke dalam tubuh mangsanya. Racun dari ular welling bekerja dengan sangat unik. Awalnya, seseorang yang tergigit mungkin tidak akan langsung merasakan efeknya. Tidak seperti gigitan cobra yang biasanya langsung menimbulkan rasa sakit luar biasa, gigitan ular welling seringkali terasa ringan, bahkan hampir tidak terasa. Inilah yang membuat banyak korban tidak segera mencari pertolongan medis. Mereka berpikir bahwa gigitannya tidak berbahaya, padahal di dalam tubuhnya racun sudah mulai bekerja menghancurkan sistem saraf. Setelah beberapa jam, korban akan mulai mengalami gejala seperti kelemahan otot, pandangan kabur, kesulitan bernapas, hingga kelumpuhan total. Jika tidak segera ditangani, korban bisa meninggal karena gagal napas. Ini karena racun ular welling mempengaruhi otot-otot yang digunakan untuk bernapas. Membuat paru-paru tidak bisa berfungsi dengan baik. Yang lebih mengerikan lagi, hingga saat ini tidak ada antifenom khusus untuk gigitan ular welling. Artinya, jika seseorang tergigit, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan mendapatkan perawatan medis yang cepat, dan menggunakan alat bantu pernapasan, sampai racunnya keluar dari sistem tubuh secara alami. Namun, tidak semua orang beruntung bisa mendapatkan pertolongan tepat waktu. Beberapa fakta mengejutkan lainnya tentang ular welling adalah Satu, ular ini sering ditemukan di sekitar pemukiman manusia. Karena habitatnya yang dekat dengan perkampungan dan daerah pertanian, risiko bertemu ular welling jauh lebih tinggi daripada bertemu ular berbisa lainnya. Dua, bisa ular welling 16 kali lebih kuat daripada bisa kobra. Ini karena racunnya bekerja langsung menyerang saraf, berbeda dengan kobra yang racunnya bisa menyebabkan kerusakan jaringan lebih banyak. Tiga, beberapa spesies ular welling memiliki warna berbeda. Tidak semua ular welling berwarna hitam putih. Ada juga yang memiliki pola biru dan hitam, tergantung dari wilayah mereka berasal. Keempat, ular welling sering dianggap sebagai ular baik oleh beberapa masyarakat. Ini karena ular ini sering memangsa ular lain, termasuk ular berbisa seperti kobra. Namun, ini juga membuatnya semakin berbahaya karena dapat muncul di area yang sering dikunjungi manusia. Korban gigitan ular welling sering tidak sadar telah digigit. Banyak kasus di mana orang terbangun di pagi hari dalam keadaan lumpuh, atau bahkan sudah meninggal dunia karena tidak menyadari bahwa mereka digigit saat tidur. Jadi, bagaimana cara menghindari ular welling? Karena ular ini sering muncul di lingkungan manusia, beberapa langkah pencegahan yang bisa dilakukan adalah selalu menggunakan alas kaki saat berjalan di malam hari, tidak menaruh tangan atau kaki di tempat gelap tanpa melihat terlebih dahulu, dan menjaga rumah tetap bersih dari tumpukan barang yang bisa menjadi tempat persembunyian ular. Jika seseorang tergigit ular welling, segera cari pertolongan medis. Jangan mencoba mengikat area gigitan atau menyedot racunnya, karena ini hanya akan memperburuk keadaan. Tetap tenang, batasi gerakan tubuh, dan segera pergi ke rumah sakit terdekat. Ular welling mungkin terlihat cantik dengan pola hitam putihnya yang khas, tetapi jangan pernah meremehkannya. Ular ini adalah salah satu predator paling mematikan yang bisa ditemukan di sekitar kita, dan tanpa adanya antivenom, gigitan dari ular ini bisa berakibat fatal. Jadi sekarang kamu tahu betapa berbahayanya ular welling. Tetap waspada, selalu berhati-hati, dan jangan pernah menganggap remeh ular berbisa sekecil apapun ukurannya.